Halo P3 student, bagaimana hari ini? Oke, hari ini kita akan membuat poster Apa jenis poster yang kita akan membuat hari ini? Oke, sekitar 4R Tetapi masih ingat apa 4R? Oke, pertama adalah reju, kedua adalah reju, ketiga adalah reju, ketiga adalah reju, ketiga adalah reju, ketiga adalah reju. Oke, ada 4R kan? Tetapi Anda mungkin memilih atau memilih satu hanya untuk membuat poster Contohnya, Anda bisa membuat poster hanya menggunakan reju atau hanya menggunakan. Tetapi, En. Ilmi di sini membuat poster yang memiliki semua. Menggunakan Sebenarnya, menggunakan, 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 langsung dan menggunakan. En. Ilmi membuat hal semua. Menggunakan, 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 menggunakan dan menggunakan. tetapi Anda bisa membuat hanya satu atau dua dari mereka tetapi di dalam poster Anda harus menjelaskan apa yang Anda ingin mengatakan apa mesej poster Anda ok, bagaimana dengan poster Mr. Ilmi? ok, Mr. Ilmi akan mendekati kamera ok, pertama adalah rejuice, Mr. Ilmi ingin semua orang yang melihat poster saya menggunakan air, jadi tidak perlu membeli air mineral yang akan menghasilkan plastik plastik dan kemudian, kedua adalah memberikan kertas lama kepada orang lain yang membutuhkannya contohnya, jika Mr. Ilmi mempunyai kertas lama yang Mr. Ilmi tidak menggunakannya lagi nanti Mr. Ilmi akan memberikan kepada orang lain itu adalah mesej penggunaan di sini dan kemudian, rejuice ok, di sini Mr. Ilmi memberikan contohnya membuat kertas lama dari kertas yang tidak menggunakan ok, jadi membuat kertas lama dari kertas yang tidak menggunakan jadi, jika Mr. Ilmi mempunyai kertas yang tidak menggunakan Mr. Ilmi akan menggunakan untuk membuat kertas yang tidak menggunakan dan Mr. Ilmi semoga orang lain juga dapat menikmati apa yang Mr. Ilmi melakukan itu adalah mesej di sini dan kembali di sini ok, karena Mr. Ilmi tidak menggunakan kembali di sini tapi mesej saya di sini adalah mesej bagian plastik yang bisa digunakan untuk membuat kertas yang bisa digunakan untuk membuat kertas di sini itu adalah mesej dari nomor empat rekuasasi jadi, Anda dapat mempunyai kertas plastik Anda dan kemudian kemudian Anda bisa masukkan ke dapur ke dapur non-organic dapur jadi kemudian pemerintah dapat mengambilnya dan kemudian mengambil ke dapur dan kemudian kemudian syarikat akan mengambil semua plastik untuk mengambil ke dapur baru ok, itu semua itu semua poster saya Mr. Ilmi semoga Anda dapat membuat poster yang lebih baik daripada Mr. Ilmi saya pikir itu semua tentang poster dan kemudian sekarang apa yang perlu Anda siapkan ambil karton yang berwarna ambil karton yang berwarna dan kemudian ambil kunci warna dan kunci warna setelah itu membuat poster jangan lupa untuk membuatnya bagus menulisnya dan kemudian jangan lupa tangan Anda membuatnya bagus ok, saya pikir itu semua bye-bye bye-bye